Pemirsa saatnya kita simpak pantauan arus lalu lintas siang ini kami sudah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas di tempat Anda melaporkan saat ini? Silahkan. Ya baik, terima kasih Nata dan selamat siang Pemirsa. Dapat saya gambarkan untuk situasi arus lalu lintas pada siang hari ini secara real time di kawasan Kuningan ini memang sedikit mengalami peningkatan polomi kendaraan berkaitan dengan jam istirahat makan siang. Peningkatan polomi kendaraan ini terlihat dari arah pancoran yang akan mengarah ke Kuningan seperti yang Anda lihat terjadi antrian kendaraan alami juga imbas dengan adanya pertemuan kendaraan dari arah semandi yang akan mengarah ke arah warung buncit maupun ragunan dan kemudian dari arah pancoran menjadi salah satu faktor perlembatan kecepatan di kawasan ini. Namun selopas antrian pada traffic light ke arah rusun asait ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati serta menjaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Arus lalu lintas yang akan mengarah ke warung buncit dari arah rusun asait saat ini dalam keadaan ramai lancar dari warung buncit yang akan mengarah ke rusun asait juga. Maksud kami di arah sebaliknya yaitu dari arah rusun asait yang akan mengarah ke warung buncit dalam keadaan ramai lancar. Dan juga pemirsa kami harapkan Anda untuk selalu mematuhi rampu lalu lintas serta marka jalan bagi pengendaraan roda 2 gunakan selalu helm standar S&I. Hal ini untuk mencegah apabila terjadi kecelakaan lalu lintas fatalitas terjadi korban lakalan tas itu menurun. Untuk itu kami harapkan Anda dapat menggunakan helm standar S&I. Kemudian bagi pengendaraan roda 2 juga kami harapkan pada antrian di traffic light ini untuk tidak parkir di atas zebra cross. Karena zebra cross ini merupakan hak bagi pejalan kaki yang akan melintas menyeberangi jalan. Untuk itu mematuhi aturan dalam berlalu lintas adalah menertibkan serta mengurangi fatalitas serta korban lakalan tas. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini kami siap melayani Anda di 1-5669 atau melalui SMS standar kami di 911. Nata kembali ke Anda, silahkan. Baik, terima kasih Brigadir. Terima kasih atas laporan Anda dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.